Hai selamat siang ketemu lagi kita di Halo Isti podcast jadi hari ini kita ada kedatangan tamu yang sensasional dari stiket-stiket Banjirmasin ada Ibu Eka Kemalasari selaku dari Humas dan PMB kemudian juga ada Bapak Rijal Vian dari stiket-stiket Banjirmasin beliau adalah dosen senior di stiket-stiket Banjirmasin hari ini kita mau bahas tentang apa nih Bu Eka nih ayo kira-kira teman-teman ada bisa nebak nggak kita hari ini mau bahas apa kalau ada Humas gitu ya berarti akan ada tentang mahasiswa baru sudah bisa dibaca ya sudah saya PMB gitu ya jadi kita hari ini akan membahas tentang PMB atau penerimaan mahasiswa baru di stiket-stiket Banjirmasin mungkin kita persilahkan dulu buat teman-teman kita Bu Eka dan Parija untuk memperkenalkan diri monggo Bu Eka dan Parija Oke ya seperti yang Ibu Peby sebutkan saya Ibu Ipoko Malasari dari bagian Humas dan kerjasama yang kebetulan bukan hanya mengurusi terkait perjanjian kerjasama hubungan dengan masyarakat tetapi juga terkait penerimaan mahasiswa baru Oke jadi semua yang berurusan dengan mahasiswa baru itu sebut Bu Eka gitu ya kalau Parija mo'nggo Parija Oke nama saya Rizal Pian saya dosen di ISP sejak tahun 2013 sampai sekarang untuk sementara saya tidak kemudian ngejebatan apa-apa karena saya sekarang mendapatkan tugas untuk studi lanjut ke S3 ilmu farmasi di Universitas Air Langga Oh luar biasa calon dokter ya Pak Irija ya dokter Chan kandidat dokter gitu ya mungkin Oke jadi hari ini kita akan membahas tentang penerimaan mahasiswa baru jadi teman-teman mungkin pasti ada yang nanya nih Stikers ISP ini apa sih gitu ya Stikers ISP kan sekolah tinggi ilmu kesehatan pasti ya kalau misalnya farmasi nah ini kita berhubungannya sama farmasi ada berapa prodi nih kira-kira nih di Stikers ISP di Bonyermasin ya Alhamdulillah kita sekarang sudah ada dua prodi yaitu D3 Farmasi dan S1 Farmasi klinis dan komunitas Oh spesifik gitu ya klinis dan komunitas Iya dan untuk S1 Farmasi klinis dan komunitas ini satu-satunya yang ada di Kalimantan Oh ya Oh gitu yang ada di Kalimantan Oke kita mungkin dari tadi ada D3 dan S1 ya Bu Eka ya mungkin parinya bisa membedakan nih apa sih bedanya D3 sama S1 Oke jadi Stikers ISP ada dua prodi yang pertama D3 Farmasi dan yang kedua S1 Farmasi klinis dan komunitas untuk prodi D3 Farmasi nanti mahasiswa yang lulus akan disiapkan untuk menjadi tenaga teknis kemarmasian dimana nanti akan memiliki keterapian populasi yang langsung langsung bisa diterapkan di pekerjaannya kemudian untuk yang prodi S1 Farmasi klinis dan komunitas mahasiswa yang lulus nanti akan melanjutkan studi lagi untuk kejanjang yang lebih lanjut yaitu program profesi apotekar sehingga nanti akan menjadi seorang apotekar jadi itu yang membedakan antara pendidikan di Diploma 3 dan S1 Farmasi klinis komunitas Oke jadi berbeda hasilnya gitu ya outputnya berbeda ya Pak yang langsung kerja yang? yang D3 Farmasi ini seperti ini Bu yang namanya pekerjaan kemarmasian itu terbagi menjadi dua tingkatan yang pertama tingkatan apotekar yang kedua adalah tingkatan tenaga teknis kemarmasian nah di Stikers ISP Bajarmasin keduanya diokomodir itu dari prodi S1 Farmasi tadi yang nanti dilanjutkan dengan program studi profesi apotekar jadi apotekar kemudian yang lulusan D3 Farmasinya akan menjadi tenaga teknis kemarmasian yang dua-duanya itu dibutuhkan dalam suatu tempat praktek pelayanan kemarmasian Oke berarti untuk semua Stikers ISP Bajarmasin memang memfasilitasi tenaga-tenaga yang untuk bekerja di pelayanan kemarmasian gitu ya mungkin untuk prospek kerjanya nih Bu Eka untuk yang D3 dan S1 kalau S1 kan tadi kata Pak Rija menelanjutkan gitu ya ke apotekar mungkin ke D3 dulu kali ya D3 prospek kerjanya itu kemana aja tuh Bu Eka? Oke jadi untuk D3 yang namanya kesehatan sebenarnya banyak ya yang bisa kita tempati gitu ya kalau untuk melihat dari profil alumni kami yang paling banyak itu menempati di pelayanan yaitu di rumah sakit itu yang paling banyak di rumah sakit lalu diduduki oleh puskesmas kemudian apotek dan tidak menutup kemungkinan beberapa alumni kami yang kami data itu juga ada di membuka toko obat sendiri kemudian ada di gudang farmasi dan juga di PBF nah jadi banyak banyak ya berarti bukan hanya di rumah sakit gitu ya atau di apotek gitu buka toko obat sendiri berarti bisa ya Bu Eka ya? Bisa karena kebetulan untuk penanggung jawabnya kan kebetulan kan nanti lulusan dari D3 par farmasi tentunya toko obat berbeda dengan apotek nah jadi tidak harus jadi pegawai Bu ya jadi bisa interpreter yaitu dengan membuka toko obat sendiri oh iya betul kalau ada modal kita bisa langsung buka toko obat dulu gitu ya iya setelah terkumpul kita bisa jadi sebuah apotek iya betul sekali mungkin ini ke Pak Rija gitu ya tadi kan dikatakan ada S1 FKK ya Farmasi Klinis dan Komunitas itu bedanya sama S1 Farmasi itu apa sih Pak Rija? kok kita tuh ngambilnya ke S1 FKK gitu jurusannya oke jadi secara garis besar ada perbedaan antara S1 Ilmu Farmasi dan S1 Ilmu Farmasi Klinis dan Komunitas dimana untuk prodi S1 Ilmu Farmasi dia mempelajari tidak hanya dalam bentuk asuhan kefarmasian atau pelayanan kefarmasian tapi juga produksi dan pengembangan obat nah untuk yang jurusan atau prodi S1 Farmasi Klinis dan Komunitas dia dititik beratkan di bagian atau di bidang pelayanan kefarmasian nah kenapa di Stikis ISP memilih membuka prodi S1 Farmasi Klinis dan Komunitas karena di Kalimantan sendiri itu jumlah industri obat bisa dihitung dengan jari bahkan mungkin hanya ada satu dua yang benar-benar industri obat nah jadi karena Stikis ISP berada di Klinis dan Komunitas di Pulau Kalimantan kami mengharapkan alumni kami itu jadi serapan kerjanya besar karena di Kalimantan sendiri pelayanan kefarmasian itu hanya ada di apotek, poskesmas, apotek ataupun seperti obat yang disampaikan oleh tadi jadi kalaupun nanti yang dibuka satu ilmu farmasi dimana lulusannya nanti kemampuannya pengembangan obat itu tidak tersalurkan karena pabrik-pabrik obat itu adanya di Pulau Jawa dan di Pulau yang lain tapi karena di Kalimantan itu notabene praktek kefarmasiannya di bidang pelayanan maka kami memilih mendirikan Prodi yang khusus untuk memberikan kompetensi mahasiswa di bidang pelayanan kefarmasian sehingga alumni kami yang di Prodi E1 Farmasi di E1 Komunitas dibanding E1 Farmasi lebih kompeten lagi di bidang pelayanan kefarmasian dibandingnya lulusan ilmu farmasi Maksudnya tidak ada yang tentang industri hanya fokus ke Farmasi Klinis dan Komunitas jadi lebih spesifik gitu ya mungkin ke Bu Eka lagi terkait itu si lapangan kerja tadi kan udah mulai banyak ya tapi ada nggak sih Bu bukti konkret misalnya gitu oh ternyata memang tenaga D3 ini dibutuhkan gitu di Kalimantan khususnya Oke jadi mungkin yang paling nyata dan yang paling terbaru ya tahun 2021 kemarin Alhamdulillah seluruh formasi CPNS di bagian kota Banjarmasin itu 100% Bu di Hulu Sungai Utara untuk Hulu Sungai Selatan itu ada satu buah rumah sakit boleh saya sebutkan mungkin ya Hasan Basri itu Alhamdulillah formasi yang dicari itu juga lagi-lagi seluruhnya adalah alumni kami berarti kan sebenarnya itu menunjukkan bahwa dengan adanya E1 yang namanya D3 masih tetap dibutuhkan bahkan lebih banyak dibutuhkan mungkin ya tetapi emang tergantung dari kemampuan dan mungkin minat dari masing-masing pendaftar maunya memilih yang mana gitu jadi 100% nih Bu 100% diterima Alhamdulillah mungkin jadi bertanya-tanya ya kok kenapa sih kira-kira bisa 100% diterima mungkin ke Parija lagi ini saya lempar-nempar nggak apa-apa ya nih ya jadi gini kira-kira sih Barija kenapa sih kita tuh bisa mencapai angka 100% itu apasih yang khusus yang bisa diberikan oleh SPK-SP Banjar Masin kepada pendidikan ke mahasiswa kok mereka bisa untuk 100% kok bisa gitu kira-kira apa sih yang dikhususkan oleh SPK-SP Banjar Masin ya..jadi yang namanya penerimaan pegawai di kesipir itu kan ada tes ya yak.. jadi untuk bisa menjawab tes tersebut maka mahasiswa atau alumni harus punya kemampuan kognitif yang memadai jadi pada saat proses perkulian kemampuan kognitif dari mahasiswa kami itu kita push sampai dia mendapatkan kompetensi yang maksimal jadi kita mempunyai kurikulum yang mungkin sedikit berbeda dengan perguruan tinggi yang lain dimana kita lebih menekankan kepada kemampuan kognitif dan psikomotornya sehingga kompetensi yang didapatkan di bidang kondisinya boleh dikatakan lebih daripada sehingga ketika mereka diadu dalam suatu kompetisi dalam hal ini penderimaan PNS maka mereka punya senjata yang lebih besar atau senjata yang lebih banyak sehingga potensi mereka untuk diterima di tes PNS itu lebih besar dan ini terbukti dengan sepertinya disebutkan Bu Eka tadi bahwa di beberapa kabupaten dan di beberapa instansi tertentu seratus masa diduduki oleh kami nah ini adalah bukti konkret bukti nyata bahwa dengan menimba ilmu di stikasi istri luaran yang diharapkan itu yang ditargetkan itu dapat mencapai dan itu tadi yang disampaikan Bu Eka seayang diri bidang PNS di swasta juga seperti itu selalu selain kami punya nama yaitu boleh dikatakan kami adalah penggunaan tiga parmasi pertama di Kalsel yang berdiri sejak tahun 1905 yang dimulai dari SAA sekolah asis atau taker kemudian berkembang menjadi S&M sekolah menahan parmasi dan sekarang kita punya pro-didi tiga parmasi dan pro-didi tiga parmasi pertemuan sekali punya track record yang lebih panjang dalam hal pendidikan parmasian lebih bermakalaman jadinya Pak ya jadi pengalaman-pengalaman tersebut kan membentuk perkulian di ismi sehingga mampu untuk menghasilkan alumni-alumni yang kompeten di bidang parmasian seperti itu jadi memang pengalamannya luar biasa ya sejak dari SAA, SMP, SMF ya SMK, kemudian ada D3 dan S1 oke itu mungkin keunggulan-keunggulan dari S&M Banjarmasin teman-teman oke sekarang kita ke biaya nah itu kan yang paling itu tuh biaya itu yang paling ingin diketahui ini kalau misalnya masuk S&M Banjarmasin kemudian dengan kualitasnya yang outputnya seperti itu 100% CPNS biayanya gimana gitu ya itu pasti yang pertama kali ditanyain sama orang mungkin ke Gua Eka nih Gua Eka masalah biaya gimana nih Gua Eka? oke jadi itu memang hal yang sensitif tapi yang paling banyak yang ingin diketahui oleh orang lain iya betul jadi untuk biaya S&M Banjarmasin kebetulan kami adalah yang biayanya paling bersaing Gua beneran nih Gua Eka? iya kami yang paling bersaing dan saya rasa ini mungkin sesuai dengan kondisi pandemi yang dimana kami sudah menggunakan pola bisa dicicil setiap bulan atau bayar per semesternya itu jadi per bulan Gua tidak lagi bayar dalam satu semester itu kan 6 bulan biasa sebenarnya dengan cara per bulan karena harapan kami dengan kondisi pandemi para orang tua di luar sana tetap bisa memberikan pendidikan yang terbaik bagi putera putrinya nah jadi sehingga registrasi kami juga sangat berbeda dengan kampus yang lain kalau dirihat registrasi kami wah pasti pada terkejut nih Bu karena kebetulan registrasi kami mungkin tidak sebesar yang ada di kampus lain kemudian biaya SPP nya juga tadi yang seperti saya bilang bisa dibayar per bulan jadi kalau saya totalkan dan sudah saya bandingkan dengan kampus yang lain ini memang kami sedikit lebih rendah untuk biayanya tapi bukan murahan biaya ini kenapa ada seperti ini karena kami terus peringatin dengan adanya kondisi pandemi dimana harapan kami ini tidak mengurangi dari minat para siswanya terutama dan mungkin kondisi orang tuanya sehingga kita saling membantu begitu ya jadi sehingga harapan kami kita tetap bisa menjalankan perkulian sebagaimana mestinya dengan kondisi yang terbatas ini berarti dengan biaya yang ringan misalnya ringan gitu ya daripada kampus yang boleh disebutkan ya ini kampus yang lainnya gimana oh nggak boleh ya berarti dengan itu tapi tidak menurunkan kualitas output yang dihasilkan dari DTGDN S atau FKK gitu ya oke mungkin closing statement dari Bapak Ibu sekalian apakah ada untuk stiker SPP Banjarvasin dan teman-teman nanti yang mau join di stiker SPP Banjarvasin mungkin dari Pak Rija dulu kayaknya ya Pak Rija mau nggak Pak Rija oke jadi teman-teman di SFA yang sedang kelas 3 di ahliah dan yang setingkatnya kami mengundang teman-teman untuk bergabung ke stiker SPP Banjarvasin ada dua pilihan prodi bisa memilih prodi di tingkat farmasi dan bisa memilih prodi S1 farmasi kredit komunitas dari segi biaya yang tadi sudah disampaikan bahwa biaya kuliah di kampus kami relatif lebih murah dibandingkan dengan kampus lain tapi tidak bisa dikatakan murahan dengan output tadi yang sudah saya sampaikan bahwa alumni kami serapan kerjanya itu luas dan waktu tunggu kerjanya cepat kemudian kualitas yang bisa dilihat lagi untuk hasil uji kompetensi dari mahasiswa kami itu termasuk di dalam yang tingkat kelulusannya tinggi sehingga sangat menarik untuk bergabung di stiker SPP selain itu perkulihan di kampus kami juga cukup menarik karena kami menerapkan metode hybrid learning atau boleh dikatakan blended learning di mana kami menerapkan metode pembelajaran daring dalam jaringan dan luar jaringan atau dengan metode tetap muka dan online sehingga teman-teman calon mahasiswa yang senang dengan menggunakan gadget senang dengan media sosial akan terfasilitasi dalam perkuliahan berarti ini di dukung sama informasi dan teknologi pak ya kapusnya ini begitu ya mungkin dari saya pendaptaran kami gitu ya sudah kami buka dan akan kami close di pada 25 Agustus 2022 namun kuota terbatas jadi kalau misalkan sudah terpenuhi kelas kami maka mungkin akan kami tutup lebih awal nah jadi untuk para siswa-siswa yang ada di luar sana jangan sampai terlewatkan tanggalnya tadi sampai tanggal 25 Agustus 2022 dan tapi sekarang sudah buka dan sudah masuk sampai gelombang 1 tidak ada mau tutup gue gelombang 1 oh udah buka ya bulan Mei ini tutup gelombang 1 nanti kami lanjut ke gelombang 2 jadi dan alhamdulillahnya saat ini sudah ada dapat satu kelas nih bu wow padahal baru gelombang 1 baru gelombang 1 baru gelombang 3 iya jadi jangan sampai nanti kelewatan dan jangan sampai nanti kami sudah penuh baru ingin melakukan pendaptaran masa yang sekali ya karena kesempatan mungkin tidak datang 2 kali nah karena itu dan caranya pun sangat mudah bu kita semua baik pendaptaran maupun testnya kita lakukan secara online nah jadi dari rumah itu sudah bisa melakukan pendaptaran nah jadi nanti tinggal menunggu hasil dimana nanti ada 1 daily service jadi itu juga nanti dalam 1 hari mendaftar 1 hari tes 1 hari nanti bisa keluar hasilnya wah luar biasa sekali iya jadi cepat gitu ya gak usah menunggu pengumuman 1 bulan 2 bulan gitu ya langsung ketahuan lulus atau bintil masya Allah setelah lagi ya emang Bapak Rija silahkan untuk pendaptaran tidak perlu menunggu anda ijazah sekarang pun sudah bisa mendaftar berarti syaratnya apa tuh? rapat kali ya? iya jadi paling tidak ada kartu induk mahasiswa ya atau mungkin nanti ada surat semacam keterangan bahwa mengikuti ujian nasional atau ujian sekolah ada rapat bisa itu bisa dilampirkan dan nanti ada berkas-berkas lain yang itu sangat cukup mudah untuk dilampirkan nah tapi untuk syarat itu bisa nanti menyusul bu yang penting isi link dulu lah ikut tes dulu baru nanti kita setelah dinyatakan lulus kan nanti kita berbarengan ya kita lihat terkait berkas-berkasnya berarti gak ribet ya gak ribet sama sekali ya biasanya kan harus menunggu jasa menyatakan apa-apa gitu ya oh enggak bisa dari handphone bisa dari handphone mungkin nanti teman-teman akan ada linknya begitu ya akan ada linknya di akhir video ada nanti di bawah-bawah situ nanti ada linknya untuk mendaftaran dari speaker suci banyak masing begitu sebenarnya Bu Eka dan Pak Rija sudah berhadir di narasumber kami membahas tentang speaker suci banyak masing sebenarnya masih banyak yang dibahas gitu ya ini nanti akan ada video-video selanjutnya untuk membahas tentang speaker suci banyak masing mungkin itu dulu dari kami saya salah hilang saya mohon maaf kita ketemu lagi di video selanjutnya saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rampai jumpa di post halo ispi podcast selanjutnya